Jelang pemilu serentak pada 17 April mendatang dukungan untuk pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi K.H. Maruf Amin terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Di Jember, Jawa Timur, kalangan Millenials menggelar deklarasi di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Jember pada Sabtu malam. Deklarasi kalangan Millenials Jember tentu saja berbeda dengan suasana deklarasi. Pada umumnya, deklarasi dikemas dalam bentuk hiburan, musik, dan game menarik. Salah satunya adalah goyang dayung yang dipopulerkan oleh capres pertahanan Joko Widodo dalam pesta olahraga Asian Games beberapa waktu lalu. Dan juga goyang jempol jos, simbol dukungan untuk pasangan capres Jokowi Ma'ruf. Yang cukup mendapat sambutan hangat dari kalangan Millenial dan para pengunjung yang tengah menikmati libur akhir pekan. Kalangan Millenial di kota Jember menilai Jokowi dianggap tepat sebagai pemimpin yang mewakili mereka. Selain merakyat, kerja nyata Jokowi untuk Indonesia telah terbukti. Selain mampu membangun infrastruktur jalan tol di sejumlah wilayah di tanah air, perhatian Jokowi untuk pendidikan generasi muda melalui program Kartu Indonesia Pintar juga dirasakan manfaatnya untuk saat ini. Bapak Jokowi sendiri, menurut saya dia adalah seorang bapak yang menjelok kebapakan. Yaitu dengan cara dia itu, enggak, pilih-pilih untuk masyarakat. Dia berani belosukan, dia berani menanggulangi masalah-masalah kecil yang, misalnya itu orang-orang tinggi itu jarang mau mereka menanggulangi masalah seperti itu. Jadi menurut saya di Bapak Jokowi adalah suatu zaman yang dapat diserapkan sebagai patokan untuk keadabannya Indonesia. Terima kasih telah menonton!